Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh My name is Abdurrahman Van Houten Tepuk tangan dong I'm from Madinah Pelanggaran Timur Banyuti Sampang, Madura Sampang, Madura Saya mewakili dari Santri Aktif Pondok Santri Najib Nurulum Al-Mursidiyah Luar biasa Jadi tadi Santri itu harus berinovasi Kalau bahasa taklimnya itu Seperti itu Kemudian Santri itu harus menjadi pemimpin Nah pertanyaan kami Bagaimana caranya dakwah seorang Santri itu menjadi efektif di masyarakat Karena begini Menjadi efektif di masyarakat Ketika seseorang kemudian masuk terhadap ormas tertentu Sulit untuk mengatakan atau untuk ketika salah mereka kemudian Bagaimana? Susah mengkritik Nah iya Mudah mengkritik Ormas yang lain Kalau orang ormasnya salah Tidak mau tanggung jawab atau tidak tahu menahu Bahkan menentang dan tidak mengakui kesalahannya Akhiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan dong Luar biasa ini Abdurrahman Gaya-gayanya sudah jadi ini Bisa jadi kia ini Cuma salah kalau live tiktok Karena yang tiktok itu yang nonton bocil-bocil Ya kan Jadi dia kalau seperti ini Harusnya ikut di Apa kalau Ramadan itu Yang sebelum subuh itu loh Ramadan Yang pemilihan da'i itu loh Aksi Harusnya kita dukung Abdurrahman untuk aksi dosiar Tepuk tangan ya untuk Abdurrahman Gayanya beliau sudah bagus Sudah tidak punya malu Maksudnya percaya diri sudah bagus itu Saya salut tuh Sekelas Abdurrahman itu sudah bisa bahasa Inggris Bahasa Arab dan bahasa Isyarat ya Tadi sudah bisa Oke Mungkin bisa dilengkapi Gus Pertanyaan dari Abdurrahman Intinya Gus Soalnya tadi agak Dari beliau ke Abdullah Hamid Nama tidak penting Khusus beliau Langsung pertanyaan sudah harus hitung Pertama Gintoh Bagaimana cara berda'wah yang efektif di lapangan Oke Berda'wah yang berefektif Ini sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran kan Kamu hafal kan Coba dilanjutkan Udu'u ila sabili robbika Terus Oke pertama itu bilhikmah Jadi bagaimana cara berda'wah yang efektif Pertama harus bilhikmah Udu'u ila sabili robbika Bilhikmah Dengan hikmah Kalau dalam bahasa sekarang Anak muda paling gampang Berda'wah dengan Membikin Film yang Menginspirasi Itu bilhikmah Daripada kamu Membacakan kitab A Atau buku B Itu anak-anak sekarang lama Bikin film yang Inspiratif Dari pondok sini Khusus Itu namanya Da'wah bilhikmah Ya Jadi jangan hanya Da'wah yang biasa Tapi yang pertama adalah Bilhikmah Da'wah yang Menginspirasi Contoh Da'wah yang Menginspirasi Jadi teladan itu Diutamakan Daripada Ucapan Mungkin Mbah Yai punya Ada salah satu cerita Di Jawa Tengah Di Kerapia Namanya Mbah Kiai Haji Ali Maksum Mbah Kiai Haji Ali Maksum ini Kalau tahu Santri-santrinya yang Mohon maaf Nakal Itu dicatat Dikhusus Di Riyadui Nama-namanya Saumah namanya Abdurrahman Saumah Ya kan Nakal Didoakan khusus Sama Mbah Yai Nah Dan akhirnya Abdurrahman jadi Kiai besar Amin Nah Jadi bilhikmah ini Dengan teladan Tidak pernah dengan Ucapan Seperti salah seorang Wali Yang diangkat menjadi Wali Gara-gara Dia menyembunyikan Seorang perempuan Yang pada waktu itu Malu Karena dia kentut Dia Beli Jadi Walinya ini Seorang penjual Kemudian Mbak-mbaknya ini Lagi membeli Kemudian Ketika membeli Ternyata Perutnya sakit Kemudian kentut Dan keluar suaranya Ingat tidak Wali siapa ini Hatim Hatim Al-Asom Ya Kemudian dia Pura-pura Budek Kalau bahasa Madurahnya Bagus Tengel 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 Ya Budek Budek Tidak Mendengar Terus Selama Wanita Tersebut Hidup Kalau tidak Salah Sekitar 15 tahun Sekitar 15 tahun Siapa Ulama tadi Namanya Sheikh Hatim Itu Benar-benar Menjadi Orang yang Tidak Mendengar Kenapa Karena Menjaga Agar Ibu-ibu Tadi Tidak Malu Kemudian Setelah Perempuan tersebut Meninggal dunia Baru Sheikh Hatim Ini Kembali Normal Kalau kamu Kan Kemaluan Temanmu Yang Membuat Malu-maluin Kamu Malah Kamu Share Ya kan Dia tidur Ngowoh Difoto Diviralkan Kan Kelakuan Anak Sekarang Seperti itu Kalau Kamu Pengen Jadi Wali Seperti Sehatin Ya Jadi Kalau ada Malu-malunya Teman Ditutup Tutup Tutupi Harus Disim Simpan Bil Hikmah Nomor Satu Bil Hikmah Yang Kedua Mau Ido Hasana Kayak saya ini Capek Sebenarnya Karena Mau Ido Hasana Harusnya Seperti Bahyai Yang Bil Hikmah Jadi Dengan Pengajian Dengan Ngaji Mau Ido Yang Bagus Baik Pengajian Secara Klasikal Maupun Modern Baru Yang Terakhir Wajah Wajah Hum Bil Lat Ya Asan Tapi Kamu harus Menguasai Materi Jangan Malu-Maluin Kamu Dijak Debat Orang Wahabi Biasanya Mereka Hafal Hadis Kamu Kitabnya Tidak Apal Bahaya Nanti Jadi Kalau Kamu Sudah Menguasai Wajah Dil Hum Bil Lat Ya Asan Kalaupun Berdebat Itu Harus Berdebat Dengan Cara Yang Baik Asan Yang Beretika Beradab Jadi Tidak Boleh Mempermah Malukan Ada Cerita Ini Dulu Kenapa Di Pasuruan Ada Persis Tau Tidak Ceritanya Persis Ini Salah Satu Ormas Yang Lahir Di Bandung Di Mana Bandung Bandung Itu Jawa Mana Jawa Barat Pinter Nah Ketika Itu Dia Menantang Salah Satu Kiyai NU Ya Dengan Catatan Siapa Yang Kalah Debat Dia Akan Keluar Dari Bandung Sehingga Cerita Ya Waktu Yang Ditunggu Tunggu Itu Benar Benar Ada Jadi Dua Kiyai Satu Kiyai Persis Satu Kiyai NU Berdebat Masalah Akidah Pada Waktu Itu Sehingga Cerita Kiyai Dari Persis Kalah Berdebat Sehingga Kiyai Persis Melaksanakan Janjinya Keluar Dari Bandung Kemudian Mukim Dibah Bangil Itu Wajah Dilhubil Latih Asan Tapi Sekarang Jarang Yang Berdebat Kalau Dipesantin Itu Ada Basu Masail Itu Juga Cara Untuk Berdebat Ini Gus Ismail Jagonya Makanya Kalau Mau Belajar Nanti Berdebat Sama Gus Ismail Tapi Itu Jalan Terakhir Pertama Harus Bilhikmah Kedua Mau Itu Hasanah Baru Wajah Dil Bilhati Ya Asan Paham Ya Oke Terima Kasih Pertanyaan yang kedua Ketika keluar pondok Apakah harus ikut Ormas Ketika Sudah Menjadi Alumni Apakah Ikut Ormas Itu Harus Kalau Sudah Menjadi Alumni Apakah Harus Ikut Ormas Kalau Aliran Saya Harus Ya Kalau Santri Kudus Itu Wajib Hukumnya Untuk Ikut Ormas Khususnya Kalau Saya Halusun Nahwal Jamaah Anah Jadi Ikut NU Saya Dulu Pernah Menjadi Ketua Ibnu Kabupaten Parti Saya Dulu Ya Dan Saya Mendapat Istri Ketua IPPNU Kabupaten Jepara Karena Barokah Khidmah Tadi Jadi Dapat Bonus Istri Kan Gitu Siapa Tau Kalau Nggak Tau Kalau Di Sini Ya Saya Tadi Membuat Antuman Wafiq Tiarin Layaji Ul Mung Fasil Iza Ta'at Ta'ayyaj Al Wafiq Tiarin Layaji Al Mung Fasil Kalau Dalam Waktu Ikhtiar Kita Lebih Baik Menghadirkan Yang Mut Tasil Tasil Iza Ta'at Ta'ayyaj Wafiq Tiarin Layaji Al Mung Fasil Iza Ta'at Ta'ayyaj Al Jadi Ketika Waktu Ikhtiar Kita Jangan Mendatakan Mung Fasil Tapi Yang Mut Tasil Kalau Bisa Dapat Santri Sini Kenapa Harus Dapat Santri Yang Lain Itu Artinya Zaman Sekarang Kan Gitu Jadi Wajib Ikut Urmas Terutama Kalau Saya Nahdotul Ulama Karena Ashabul Hak Sudah Jelas Kalau Di Dalam Sebuah Hadis Umat Yahudi Pecah Menjadi 71 Umat Nasani Pecah Menjadi 72 Umat Islam Pecah Menjadi 73 Golongan Dan Yang Selamat Hanya Satu Siapa Itu Ya Rasulullah Al-Sunnah Wal-Jama'ah Siapa Al-Sunnah Wal-Jama'ah Ma'ana Alaihi Wa'as Abi Yaitu Orang-orang Yang Mengikuti Sunnah Ku Dan Para Sahabat Jabat Ku Kalau Di Dalam Nahdutul Ulama' Kalau Ada Hukum Mencari Hukum Pertama Dicari Di Dalam Al-Qur Al-Quran Al-Quran Tidak Ada Dicari Di Dalam Hadis Hadis Tidak Ada Gimana Caranya Cari Di Dalam Ijma' Para Ulama' Terakhir Bisa Dicari Menggunakan Kiyas Begitu Ya Terima Kasih Saya simpulkan Di beliau Cara dakwah yang efektif Sesuai Kalimun Al-Quran Antara lain Beliau menjelaskan Bahwa Bilhik Makinto Bisa Kalimun Al-Quran Film Matinggal Misalkan Ben Sepadan Ibu Se nomor Dua Apakah Ketika Kita Menjadi Alumni Atau Metakharijin Pesantren Harus Ikut Organisasi Tertentu Dalam hal Ini Dalam Madhab Beliau Harus Harus Ikut Organisasi Kalau Lebih Lancing Bisa Ibu Selamat 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 Selamat